Oke, kita masuk ke identifikasi Hari ini ada beberapa materi Yang pertama, API API itu identifikasi yang semi-otomatis Nah, tadi saya jelaskan Kemudian yang kedua, ada BB Berkulau sedikit, karena kemarin saya singgung BB Kemudian yang ketiga, nanti ASD, anti-mitrogas Seperti di tes, atau Uji kepekaan bakteria terhadap Oke, kita masuk ke Identifikasi dulu, dengarkan saya Karena identifikasi ini Pola pikirnya nanti, biar Anda Nggak bingung, ya, identifikasi Kita mulai ya, identifikasi Identifikasi itu adalah menentukan Identitas suatu Bakteri mahal hidup, ya, identifikasi bakteri Berarti menentukan identitas Suatu bakteri, identitas itu Ya Dengar ya suara saya, tapi ya, yaudah Identifikasi itu Identifikasi itu berarti Menentukan identitas suatu bakteri Identitas itu apa, ya, nama bakterinya Spesiesnya Genusnya, apa Seperti itu Pertanyaannya sekarang adalah Contoh bakteri, bakteri itu yang paling terkenal adalah Escherichia coli Escherichia coli itu yang paling terkenal E. coli Pertanyaannya adalah Siapa yang memberi nama bakteri itu Memberi nama E. coli Siapa, kira-kira Siapa, kira-kira yang ngasih nama Ada yang tahu Dokter Escherichia siapa, kira-kira Siapa Mungkin penemunya Iya, betul Penemunya Namanya Theodor Escherich Penemunya Gak pakai mungkin ya Bilang aja Penemunya Orang yang pertama kali menemukan E. coli Orang yang pertama kali mengidentifikasi Sebenarnya tidak menemukan ya Karena bakteri itu memang sudah ada dari Dari sekarang, dari dulu memang sudah ada Orang yang pertama kali melakukan identifikasi Ternyata Setelah dilakukan identifikasi Kok beda semua dengan bakteri yang sudah ditemukan Maka itu Itu namanya danokerti Kebaruan Ada Spesies yang belum diidentifikasi Baru diidentifikasi Tentu Langkahnya gak pendek Langkahnya panjang Ada uji Biokimia Uji DNA Dan lain-lain Sampai Benar-benar dia merupakan spesies yang Baru Oke ya Sampai sini faham ya Oke E. coli yang pertama kali dikasih nama E. coli Saya ulangi E. coli yang pertama kali dikasih nama Escherichia coli Itu namanya adalah Type strain Type strain Saya ulangi Type strain Tipe strain Atau strain acuan Strain acuan itu artinya strain pegangan Artinya strain yang dibuat Apa ya Pegangan Identifikasi Dan itu nanti akan dimasukkan ke Bank Kultur dunia Namanya ada ATCC American Type Culture Collection Ada NTC Netherland Type Culture Collection Pokoknya yang kode-kode itu Ada T nya Berarti dia type strain Type strain itu Tipe acuan Faham sampai sini Faham ya Bakteri yang pertama kali Memegang nama E. coli Itu disebut type strain Oke Faham sampai sini Faham ya Faham ya Faham Lanjut ya Ini Ini profesor saya di UGM Kakak kelasnya Bu Cici Kakak kelasnya Bu Cici Kakak kelasnya Lio profesor saya Di UGM Mesis Lio namanya Pak Langkah Sendiring Profesor Sekarang udah profesor Lio menemukan 6 spesies Streptomyces Ada 6 spesies Tapi saya gak hafal Saya hafalnya cuma 3 spesies Streptomyces itu Bakteri yang mirip jamur Streptomyces Mirip jamur Streptomyces Itu kalau Anda pernah Lihat Bukan lihat ya Hujan Habis hujan Terus Bau apa Bau Bau khas ya Bau tanah itu ya Bau khas hujan itu Bau streptomyces Lio menemukan 6 Saya hafalnya cuma 3 Nama spesiesnya Lio karena di Jogja Dia identifikasinya Dari Gunung Merapi Dikasih nama Streptomyces Indonesiensis Streptomyces Indonesiensis Itu satu Kemudian dikasih nama lagi Sama Lio Ini gak masuk ujian Saya cuma mau cerita Yang kedua Namanya Streptomyces Yogyakarta Niensis Yogyakarta Kemudian yang ketiga Streptomyces Cangkringiensis Cangkringan Cangkringan Jadi di Gunung Merapi Itu ada namanya Daerah Cangkringan Yang berhak Beliau Terserah beliau Gakasih nama Apa saja Bakteri yang pertama kali Dikasih nama Streptomyces Yogyakarta Niensis Itu ya Bakteri itu Terus dikirimkan ke Institusi internasional Itu ya sudah Akhirnya Itu Meskipun nanti Orang Mana Orang Korea Orang Jepang Menemukan bakteri Yang sama Namanya Streptomyces Yogyakarta Tako sama 90% sama 98% Kok mirip Maka gak peduli Mau ditemukan di Korea Mau identifikasi Ya tetap aja Hasilnya adalah Streptomyces Yogyakarta Niensis Faham maksud saya ya Faham ya Jadi misalkan E.coli Kayak tadi E.coli itu Sudah diidentifikasi Terus Anda Menemukan dari ISK Oh ternyata Bakterinya mirip Dengan E.coli Yang sudah ditemukan Berarti namanya E.coli Itu namanya identifikasi Faham ya Jadi gak kayak Anda Ke kebun binatang Lihat Gajah Langsung tahu Oh itu gajah Anda langsung tahu Jerapa Oh itu jerapa ya Karena dilihat dengan mata Sudah bisa Tapi kalau di bakteri Kan gak bisa Ya gak bisa Gak bisa Faham ya Sampai sini oke Oke Identifikasi oke ya Berarti menyambatkan Kemudian Ada lagi satu Anda gak bisa Menemukan Atau menentukan Nama bakteri Hanya dengan Satu karakter Oh misalkan Oh bentuknya Dia fokus bergrombol Sudah pasti dia Staphylococcus aureus Oh belum tentu Ada Staphylococcus epidermidis Masih ada Staphylococcus apophiticus Masih banyak Oh dia Batang gram negatif Sudah pasti E.coli Oh gak bisa Batang gram negatif Banyak sekali Jadi identifikasi itu Kayak Anda Kalau bakteri ya Kayak Anda itu Tidak bisa melihat Mohon maaf buta Kemudian Anda Diceritani Oh hewan itu Kakinya empat Oh hewan itu Punya tandu Kayak gitu Jadi gak bisa Kalau Oh kakinya empat Sudah pasti sapi dia Oh belum tentu Masih ada Kajak dan lain-lain Jadi gak bisa Menentukan nama bakteri Hanya dengan Satu karakter Satu karakter Oke kita langsung Masuk ke api Ini adalah Ini adalah Apa namanya Identifikasi semi-otomatis Dan saya baru menemukan Di Unimus Di Poltekes Biasanya Kalau Sudah pakai Vitex Karena Poltekes Tapi gak semua ya Mungkin Poltekes Yang saya tahu Poltekes Jakarta 3 Tapi gak Setiap saat Karena dia dapat Dana pemerintah Jadi bisa Beli alat Yang mahal Tapi kita Masih punya Namanya api Semoga nanti Bisa praktikum Kalau anda kelet Tapi kalau gak Ya Gak apa-apa ya Jadi Ini semacam Uji biokinia Sama dengan Itu Ini namanya api Produk perusahaan Saya bukan Bukan apa namanya Apa ya Yang biasa Ini sales ya Saya gak sales Ini produknya Biomed Api identifikasi Identifikasi api Ini ada ONBG Ya Kemudian ada Arginin ADH Ada lisin Ya Ada ODC Ada citrat Ada H2S Ada urea Ada TDA TDA itu Tryptophan D-aminase Ini kayak indol Kemudian indol test Ini ya TDA ada Indol ada PP Ada kan mirip ya Kemudian yang ini adalah Gula-gula Ada glukosa Maltosa Manitol Sinositol Sorbitol Sukrosa Amidalin Arabinus Ini Uji biokinia Dia menggunakan 20 uji biokinia Maka disebut Api 20E Ya E itu Enterobacteria C Nanti dia jelas Oke ya Ini gak perlu dihafal Gak akan keluar ujian Oke Ini yang pernah saya jelaskan kemarin Maupun di rumah sakit Selalu melakukan uji biokinia Seperti ini Yang pertama Uji katalase Untuk fokus gram positif Kemudian ada uji O Oksidase Untuk batang gram negatif Ya Untuk batang gram negatif Nanti kalau dia sudah tahu familinya Baru nanti masuk Dilanjutkan ke api apa Ya Misalkan ini Katalase positif Stabilococcus Maka apinya api staf Katalase negatif Streptococcus Apinya api strep Jadi Apinya beda-beda Sama hanya Kalau Anda di rumah sakit Pakai Phytex Kan Katritnya beda-beda Ada katrit untuk antibiotik Sama katrit untuk identifikasi Ya kenapa kok beda Karena uji biokinia Di dalam situ beda Ya Anda gak bisa memukul rata Untuk fokus gram positif Sama dengan batang gram negatif Gak Harus ditentukan familinya Untuk menentukan familinya Perlu dilakukan uji Katalase dan Oksidase Ya Lanjut Ini Banyak sebenarnya Contohnya adalah Api 20E Ya Api Rapid Rapid biasanya lebih cepat Kalau lebih cepat berarti Lebih mahal NN non-enterobacteriase Stab Stabilococcus Streptococcus Ini untuk Candida Lebihkan Yes Juga bisa Untuk Corinebacteria Listeria Juga ada Basilus ada Ya Banyak Ini produknya Ya Nanti saya jelaskan Itu sebenarnya Sama Ditanam Kemudian Di Kubasi Dikasih reakin Terus dimacar Cuman kan dia Produknya lebih simpel Lebih kayak kapsul Seperti ini Jadi Jadi Gak kayak Tabung reaksi Yang Glonding 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 Itu Banyak Indol Ini sebenarnya Sama Indol Cuman Medianya Jadi lebih Di Dikeringkan Dikeringkan Jadi Dikeringkan Sebentar Adanya Udah selesai Dikeringkan Ya Dikeringkan Jadi Apa namanya Lebih simpel Tapi Lebih mahal Atau Usaha Memang Kayak Gitu Kalau Sudah Masuk Industri Kayak Gitu Ini Sebenarnya Metodenya Sama Mau Api Mau Phitex Mau Apapun Itu Metodenya Sama Nanti Saya jelaskan Terakhir Ini Bentuknya Seperti Ini Ada Daerah Kapsul Kalau Dilihat Dari Sampung Seperti Ini Kalau Dilihat Dari Atas Seperti Ini Lubangnya Kemudian Ini Medianya Ada Di Dalam Sini Nanti Bakterinya Dimasukkan Kesini Nanti Ada Daerah Anaerob Ada Daerah Aerob Tergantung Ujinya Ini Contohnya Kalau Uji Tidak Ada Garisnya Nanti Dikasih Medianya Sepian Sama Bakterinya Bakteri Yang Sudah Diancar Kemudian Ini Kalau Ada Bawahnya Garis Ditambahkan Oil Oil Itu Bisa Parafin Cair Juga Bisa Untuk Menjadikan Kondisinya Anaerob Kemudian Aerob Nya Adalah Pakai Citrat Jadi Nanti Ada Yang Ada Garisnya Dan Ada Yang Nggak ada Garisnya Kita lihat Di atas Nanti Saya Naik Ini Anda Lihat ONPG Nggak ada Garisnya ADH Ada Garisnya Satu Citrat Ada Garisnya Kayak Gini Ini Nanti Perlakuannya Beda Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Sini Setelah Itu Nanti Dikasih Reagen Ada Seperti ini Terus Nanti Diidentifikasi Diinkubasi 24 jam Misalkan Warnanya Warnanya kok Kayak gini ONPG Maka Dicebut Negatif Kalau Yang Ini Positif Nggak Mungkin Baktini Positif Semua Atau Negatif Semua Mesti Salah Satu Oke Kemudian Nanti Kita Masuk Online Online Ya Kemudian Nanti Kita Masukkan Password Kita Klik AP 20 M Nanti akan keluar Seperti ini Ini Nulisnya Ada dua Cara Yang pertama Ditulis atasnya ONPG nya positif Disusukan warnanya Nanti Positif Negatif Positif Berarti Di bawah Lima Karena Yang positif Di Empat Sama Satu Atau Ditulis Bawahnya Langsung Bisa Misal Satu Ya Sudah Pas Ini Empat Nanti Otomatis Atasnya Menyesuaikan Kalau Sudah Nanti Diklik Nanti Nanti Akan Keluar Hasil Seperti Ini Anda Lihat Ini Identifikasinya Lihat Ini Jelek Karena ID Nggak Ada ID Nggak Ada Ya Nanti Kalau Yang Bagus Seperti Yang Bagus Itu Di Atas 99 Sampai 9 Yang Bagus Lagi Sangat Bagus Bagus Sampai Makin Rendah Berarti Kemiripannya Makin Jauh Ya Contoh Seperti Ini Ini Hasilnya Bagus Artinya 99 8 Persen Bakteri Yang Anda Identifikasi Itu Sama Dengan Bakteri Type Strain Ya Type Strain Artinya 99 Gak Mungkin 100% Pasti Ada Berapa Persen Bidanya Itu Melakukan Identifikasi Kalau Mau Pakai Vitex Juga Sama Itu Identifikasinya Sama Ya Sama Identifikasinya Artinya Menyamakan Dengan Bakteri Yang Sudah Ditemukan Misalkan Kalau Kemiripannya Berapa Persen Dengan Bakteri Yang Sama Berarti Berapa Persen Biasanya Ini Pakai Penelitian Oleh Kucici Kalau Di Biomol Pakai Gen 16S Untuk Identifikasi Bakteri Identifikasi Bakteri 16S Nanti Isolasi Setelah Disolasi Sequencing Kemudian Dipakai Apa Pake Omega Atau NCBI Di Blast Dan sebagainya Nanti Ketemu Nama Bakterinya Siapa Kalau Versi Yang Kayak Gini Uji Biokinia Morfologi Dan sebagainya Itu Nanti Namanya Adalah Kemiripan Seberapa Mirip Bakteri Anda Dengan Bakteri E. 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 Tetapi Kalau Misalkan Untuk 16S 16 Benar Ya Saya Ini Saya Nggak Jadi Siapa Tadi Yang Ngomong Saya Harus Nyari Satu Satu Ini Susah Yang Ngomong Ini Jangan Mengganggu Kalau Pacaran Besok Aja Oke Kita Lanjut Faham Sampai Sini Sampai Sini Faham Ya Artinya Identifikasi Itu Menyamakan Dengan Bakteri Yang Sudah Sebentar Komad Oke Lanjutkan Kalau Identifikasi Berdasarkan Morfologi Uji Biokimia Dan lain Itu Namanya Kemiripan Seberapa Mirip Bakteri Anda Dengan Bakteri Yang Sudah Ditemukan Kayak Gitu Maka Identifikasi Kalau Anda Pakai 16S RNA DNA Itu Namanya Kekerabatan Seberapa Berkerabat Dia Sama Sebenarnya Identifikasi Ya Oke Sampai Sini Selesai Materi Yang Pertama Kita Masuk Ke Materi Yang Kedua Ada Pertanyaan Sampai Sini Sama Ya Lanjut Pak Saya Mau Bertanya Oh Ya Apakah Alat Ini Bisa Digunakan Di Rumah Sakit TPB Pak Bisa Bukan Alat Ini Kayak Projek Biasa Bisa 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 Lebih cepet Phytex Lebih 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 Apa Ya Lebih Efisien Phytex Karena Phytex Itu Biasanya Katerinya Dua Langsung Ke Antibiotik Jadi Nanti Langsung Ketemu Bakterinya Berapa Persen Antibiotik Yang Resisten Karena Dia Pakai FIC Kalaupun Tidak Pakai Phytex Pakai Ini Bisa Identifikasi Tapi Saya Jelasin Tapi Harganya Agak Mahal Satu strip Sekitar Tidak Sampai 500 300 400 Tapi Biasanya Kalau Satu strip Kayak Gitu Belum Nanti Uji Biokimianya Antibakterinya Antibiotiknya Kan Kan Mahal Kalau Mas Biasanya Dokternya Langsung Ditap Langsung Dikasih Antibiotik Gitu Ya kan Nggak Pakai Uji Bikimianya Nggak Pakai Kultur Bakteri Langsung Orang Infeks Antibiotik Itu Sebenarnya Bahaya Sekali Untuk Penyakit Mendatang Karena Bakteri Itu Nanti Akan Resisten Kalau Di Pertanyaan Bisa Dipakai Bisa Sekali Cuman Ya Gitu Mahal Mahal Berarti Kita harus Kalau pakai Fitek Itu Harus Ada Penyari Udaranya Ya Pak Di dalam Ruangan Itu Iya Fitek Sebenarnya Kalau Sekarang Mau Produk Apapun Kalau Dari Perusahaan Sudah Ketaraf Industri Monopoli Semuanya Kalau Mau Beli Fitek Fitek Itu Saya Tanya Sekitar 1,3 Bukan Juta Miliar 1,2 Miliar Cuman Alat itu Tidak Bisa Dipakai Katrinya Beli Beli Di Dia Lagi Api Ini Kan Juga Sama Reagen Mau Apapun Tetap Beli Di Dia Tidak Bisa Pakai Reagen Sembarang Harus Pakai Reagen Kayak Gitu Bisa Dipakai Lebih 24 Jam Kalau Rapidnya Lebih Cepat Cuman Kalau Fitek Lebih Apa Ya Lebih cepat 6 jam Sudah Keluar Oke Ada pertanyaan lagi Terima kasih Mbak Turian Terima kasih Ya Pertanyaannya Bagus Ada lagi Tidak Ada ya Oke Kita lanjutkan ke Mycobacterium Tuberkulosis Ini Materi tambahan Karena Kemarin Belum Saya Jelaskan Agak Cepat ya Mycobacterium Tuberkulosis Tidak Terlalu Oke MTB Mycobacterium Tuberkulosis Tumerculosis Sekarang Jadi Programnya Pemerintah Tahun 2030 Bebas TB Sebelum Itu Sudah Ada COVID Karena Jadi Program Pemerintah Maka Dari Puskes Sampai Rumah Sakit Ada Pemeriksaan Untuk Tuberkulosis Ya Bakterinya Adalah Basiltan Asam PTF Positif Karena PTN Nanti Pengecatanya Pakai ZN Untuk Identifikasinya Ada Dua Biasanya Ada Tiga Sekarang Ketambahan Sama Cinexpert Yang Apa Namanya Metode PCR Itu ya BCR Cepat Ya Sebenarnya Sama Sih Cepat Tapi Nanti PCR Nanti Kalau Anda Kuliah Biomol Dengan Cici Atau Bu April Bu Mutia Atau Pak Adit Nanti Akan Dijelaskan Lebih Dalam Terkait PCR Polymerase Gene Reaction Dan Kalau Penelitian Biomol Pasti Pakai Untuk Penggandaan Daerah Target Oke Kita Masuk Ke Tidia Jadi Ada Selain itu Pemeriksaannya Mikroskopis Pengajatan ZN Seperti Biasa Yang Sudah Tahu Kemudian Kalau Kultur 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 itu Untuk Menentukan Sensitivitas Antibiotik Sebenarnya Kalau Di TCM Cuma Satu Antibiotik Repubicin Kalau Yang Ini Bisa Banyak Antibiotik Tapi Di rumah Seket Tidak Dilakukan Kenapa Karena Waktu Inkubasinya Terlalu Lama Bisa Ditanam Bisa Didentifikasi Pakai Mikroskopis Satu-satu Dulu Kita Ke Penanaman Ini Yang Jarang Dikerjakan Dianalis Mungkin Belum Tahu D3 Nanti Nanti Nama Medianya Ada LG Atau Ogawa Atau Gudoh Ada Tiga Ogawam Ogawa LG Ogawa Sama Ini Sama Nanti Saya Jelaskan Medianya Isinya Apa Ini Asli Dari Pak Gudoh Saya Gudoh Itu Dari Apa Lainnya Belum Diganti Maaf Saatnya Belum Diganti Oh Alah Sorry Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ini Sudah Sudah Kelihatan Sudah Sudah Pak Gak ada Yang bilang Gak ada Yang berani Ya Sorry Sorry Ya Jadi untuk TB Ini saya jelasin Nanti saya ulangi lagi TB Ya TB Semenya Umumnya Seputum Tapi Gak Menuntuk Kemungkinan Bandingan Yang Lain Karena TB Bisa Tugit Tulang Dan Yang 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 Paling Banyak Seputum Kemudian Identifikasinya Bisa secara Mikroskopis Seperti ini Pengecatannya Gen N Nanti Saya jelaskan Di belakang Kita Kesini Dulu Ya Pengelolaan Spesimen Ini yang Melakukan Sampai Sekarang BLK Di BLK Balaik Masih di Kultur Karena Kulturnya Betul Waktu 6-8 Minggu Makan Jarang Masakan Dia akan Melakukan Karena Dia Butuh Cepat Mesti Dikirimkan Ke BLK Nama Medianya Adalah LG Ogawa Atau Kudok Bahan Dasarnya Seperti ini Kalau Dilihat Adalah Telur Bebek Telur Ya Telur Telur Bebek Yang Umum Telur Yang Lain Bisa Gak Bisa Tapi Umumnya Pak Ke Telur Bebek Anda Lihat Disini Ini Medianya Saya Puraikan Ini Nama Medianya Ini Disebut Larutan Garam Jadi Ada K2PO4 Saya lupa Monoputasi H2PO4 Atau K2PO4 Yang Terjadi Kimia Yes Signalnya Hilang K2PO4 K2PO4 Ya Salah Ini Monoputasi Fosfat Sodium Glutamat Ya Sodium Glutamat Sodium Glutamat Ada yang Tahu MSG Ya Pintar MSG Picin Micin Micin Aquardes Ya Ini Yang Disebut Dengan Larutan Garam Oke ya Kemudian Aja Malas Citrin Dan Ekomoginat Nanti Penanganannya Berbeda Nanti Saya Jelaskan Pertama Telur Anda Tahu Telur Keluar Dari Mana Tahu 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 Tupur katanya Gimana bilangnya ya Karena keluarnya dari situ semua Dari situ Berhubungan badan juga dari situ Namanya keluar Keluaka apa Keluaka Karena keluarnya dari situ Otomatis Nggak usah tanya kamu ya Telur itu keluarnya dari situ Otomatis kotor semua Otomatis dibersihkan dulu Dengan alkohol Dengan aquades Anda lihat di sini Telur Cuci, sabun Alkohol Baru dipecah Di dadar ya Kemudian di blender Blendernya otomatis harus steril Harus steril Karena telur nggak bisa di auto Kalau di auto Tapi proteinnya rusak Jadi Agak berbeda Kemudian setelah di blender Di apakannya 11-11 Setelah di blender Disaring Karena biasanya Kalau di blender itu Bunya banyak Bunya banyak Buh itu Busanya banyak Nanti hasilnya jelek Setelah disaring Baru nanti ditambahi Malasitrin Pelarutan garam Dan gliserol Ditambahkan Tapi ininya sudah steril Malasitrinya sudah steril Garamnya sudah steril Gliserolnya sudah steril Kemudian setelah ditambahkan Nanti dimasukkan ke tabung Dan dipanaskan Panaskannya tidak Di auto Tapi dikupus biasa 1 jam 3 kali Pagi Yang sore Pokoknya 3 kali Mau siang Mau besoknya Mau besoknya Setelah itu nanti Baru seputumnya Ditanam Tapi seputum itu Harus diolah dulu Karena kan Ada lendirnya banyak Ditambahi dengan NaOH Kemudian disentrifuse Seperti ini NaOH Dissentrifuse 15 menit Kemudian nanti Diambil Kemudian ditanam Nanti bakterinya Akan tumbuh Seperti bunga kol Seperti bunga kol Warna yang Tahu ya Perempuan bunga kol Kasar Jadi tidak halus Kayak bakteri Bakteri yang Kayak lendir itu Enggak Tapi dia kasar Kasar itu Kayak bunga kol Kalau dipegang Ose gitu Ada kayak Pure gitu Kayak terbangan Jadi kalau ada Hirup ya Di deposit Itu Untuk penanaman Sekarang kita Untuk pembuatan Preparat BTA Jadi pembuatan Preparat BTA itu Tidak sembarangan Harus ada pelatihan Khusus Sebenarnya Karena Karena untuk Menentukan Itu harus dia Kerataannya sama Ketebalannya Tidak terlalu Titis Tidak terlalu Tebel Ada standarnya Jadi ada pelatihan Ada pelatihan khusus Sebenarnya Maaf Ya Mbak Tadi yang Pembuatan diulang Pak Kecepetan Oh kecepetan Ya Yang pertama Pokoknya Sekutum itu kan Lendir Bakteri itu Terjebak Di antara lendir Kalau Anda Langsung tanam Dari lendirnya Nanti Jumlah bakterinya Terlalu sedikit Maka lendirnya Itu harus dicerna Dulu Dengan Obat Kayak obat dahak Itu loh Pencernar dahak Ada NAOH Ya Tambah NAOH Nanti saya kasih slide-nya Tenang Gak usah khawatir Si slide-nya Yang gak takasih Adalah Soal ujian Oke ya Di KCNOH KCNOH Di sentriptius Nanti baru Dibuang tuh Pernatan Peletnya nanti Tinggal ditambah NHL fisiologis Setelah itu Nanti baru Diteteskan Di permukaan media Nah nanti Bakterinya Akan tumbuh Tapi butuh Intubasinya Sebanyak 6-8 Minggu Jadi Resikonya Sangat tinggi Maka penelitian Kalau di Rokdis Di Unimus Biasanya Jarang yang pakai TV Lanjut Ya Ukurannya Itu 3 x 2 cm Kemudian Yang diambil Apalagi Seputum Yang purulen Ya Kalau Ada pertanyaan Salifah Dan sebagainya Gimana Pak Kalau dari Saya Teorinya Ya gak boleh Yang salifah Tapi dari pengalaman Kan Saya lebih Pertanyaan pengalaman Pak Nur Jani yang kerja di Yang kerja di Yang Hal Yang Hal Kesehatan Paruh Barang Jadi Hal Yang Yang Memang Kadang-kadang Sudah Sudah Dibuat Ada lapisan Ring Buat pagi Kering Ditambil lagi Nanti 3% 0,5 Pokoknya Beda Anda pakai Standartnya Standart yang Dari pemerintah Anda Lihat Semua Pengecatan Yang Diferensial Pengecatan ZN Pengecatan Gram Atau Pengecatan Apapun Yang Diferensial Yang Catnya Lebih dari Satu Itu Cat yang Pertama Selalu Cat utama Selalu Gram Positif Atau Pta Positif Yang Itu Ada Yang Cat pertama Fuxin Warnanya Merah Kemudian Yang kedua Itu Pasti Peluntur Kalau Enggak Peluntur Penguat Kalau Di Gram B Gram B Penguat Gram C Peluntur Baru Cat Pembanding Yaitu Gram B Kalau ZN Berarti Cat utamanya Di ZN A Pelunturnya Di Tengah Tengah Pembandingnya Adalah Di Akhir Itu Selalu Kayak Gitu Kalau Di Pengecatan Difference Cat utamanya Adalah Fuxin Warnanya Merah Kemudian Blue Kalau Yang Lain Ini Adalah Pelarutnya Aset Aset Aguadet Ini Pelarutnya Untuk Melarutkan Median Blue Cara Ngecatnya Cara Ngecatnya Adalah Jadi Setelah Anda Ulir Buat Batik Batik Itu Kan Pakai Lidih Yang Dibihkan Itu Tidak Bisa Sembarangan Karena Sebenarnya Sebenarnya Ada Pelatihan Khususus Jadi Tidak Sembarangan Yang Tersertifikasi Yang Lebih Bagus Pelatihannya Biasanya Setiap Hari Buat Selet Puluhan Satpuluhan Sampai Benar Bagus Digenangi Genanginya Tidak Hanya Di Lubang Ovalnya Tapi Penuh Satu Cowak Satu Satu Apa Namanya Satu Objek Penuh Dipenuhi Setelah Penuh Nanti Dipanasin Api Sebentar Sampai Ada Asap Yang Keluar Apinya Diambil Ditunggu Tunggunya Ini Beda-beda Tergantung Konsentrasi Fuxinnya Nanti Kalau saya Bilang 5 menit Pokoknya Ada yang 5 menit Ada yang 3 menit Bahkan Ada yang Bilat Satu jam Kalau tidak Dipanaskan Kemarin Diceritain Satu jam Yes Pokoknya Standarnya Setelah itu Dilunturkan Setelah Dilunturkan Adalah Setelah dilunturkan Lunturkannya Itu Boleh Bolak Bali Boleh berkali-kali Misalkan Dikasih ZNP Air 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 Boleh Sampai Warnanya Kembali Seperti Semula Oke Lihat Youtube Jangan Lihat Youtube Kemudian Dikasih ZN ZN Apa C Nanti Yang beta Positif Warnanya Apa Merah 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 Kemudian Untuk Menentukan Tingkat Infeksi Tingkat Kesakitan Kalau Pitex Biasanya Pake Alatnya Ecopitex Salah Ngomong Jit Expert Ya TCM Kui Itu Medium Low High Kayak Biasanya Itu Cuma Seputu Ditambah Reagen Tambah Lagi Dimasuk Anak Tapi Anda Harus Tahu Reagen Itu Sama Untuk Melisiskan Untuk Untuk Ekstraksi DNA Disitu Kemudian Kalau Yang Manual Kayak Gini Manual Menentukan Tingkat Infeksinya Seperti Ini 100 Lapang Pandang Ada 5 Kriteria Yang Pertama Mbak Mbak Nogi Tak Matiin Tulu Ya Mbak Nggak Bisa Matiin Sendiri Toh Ya Pengertian Satu Namanya Negatif Artinya Jika Tidak Ditemukan 100 Sampai 300 Lapang Pandang Sel Beta Positif Nggak Ada Itu Negatif Jika Ditemukan 1 Sampai 9 Itu Namanya Setelah Sampai 99 Dalam 100 Lapang Pandang Itu Ada Positif 1 Setelah 99 Adalah 100 Sampai 1000 Itu Positif 2 1000 Ke Atas Positif 3 Karena Jaraknya Seperti Ini Jauh Anda Nggak Usah Khawatir Biasanya Kalau Lihat TV Itu Sebenarnya Numpuk Numpuk 100 Deviasi Oke Ini Materi saya Yang Pertanyaan Kalau Nggak Ada Lanjut Sudah Kelihatan Ini Antibiotik Saya Ini Videonya Ketinggalan Di Kampus Jadi Nggak Bisa Ngasih Peraka Di Komputer Kampus Jadi Ada Video Saya Sudah Buat Video Caranya Caranya Oke Kita Ke Antibiotik Jadi Rosifikasi Antibiotik Yang Sering Dipakai Yaitu Beta Lactam Beta Lactam Beta Lactam Itu Famine Antibiotik Beta Lactam Biasanya Untuk Bakteri Bakteri Grammatis Yang Sudah Resisten Misalkan SBL Extended Spektrum Beta Lactam Beta Lactam Itu Antibiotik Kalau Bakteri Penghasil Beta Lactam Berarti Dia Bisa Menguraikan Antibiotik Jadi Dia Resisten Kasus Yang Paling Sering Untuk Antibiotik Itu Adalah Ini Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Tidak Punya Kultur Bakteri Itu Biasanya Antibiotik Sembarangan Sembarangan Sekali Jadi Pengguna Antibiotik Sangat Sembarangan Sekali Sangat Sembarangan Mas Nofirman Lagi ada di Tumpunya Manusia Tumpu Manusia Menyebabkan Infeksi Kemudian Dari 107 Itu Ada Satu Kelompok Bakteri Yang Sudah Punya Gen Resisten Dari Sononya Misalkan Sudah Punya Enzim Beta Lactamase Yaitu Mahasiswa Kalimantan Kemudian Ada dokter Ngasih Antibiotik Beta Lactam Misalkan Penicillin Maka 107 Itu Akan Mati Semua Kecuali Anak-anak Yang Dari Kalimantan Betul Ya Kayak Gitu Ya Maka Anak-anak Dari Kalimantan Ini Tumbuhnya Cepat Banyak Lebih Banyak Lebih Cepat Karena Gak ada Saingan Makanan Gak ada Saingan Makanan Jadi Yang Kalimantan Jumlahnya Tambah Banyak Tambah Banyak Sekali Sehingga Obat Beta Lactam Sudah Tidak Mempan Lagi Karena Karena Dia Sudah Punya Gen Resisten Itulah Yang Menyebabkan Penyakit Lebih Berbah Antibiotik Lebih Saya cerita Aja Sedikit Oke Ini Adalah Kelompok Antibiotik Yang Sering Dipakai Yang Saya Kasih Bintang Itu Yang Sering Dipakai Ada Dekalactam Ada Dikopeptid Aminoclicoside MLSK Saya Cari Di internet Quinolon Saya Bahas Satu Per satu Ini Adalah Umumnya Bagian Sel Ada Ribosom Ada Dinding Sel Ada DNA Ini Nanti Yang Akan Diserang Saya Delasinya Yang Kulit-kulit Ini Adalah Dinding Sel Bakteri Namanya Peptidoglican Peptidoglican Itu Tersusun Atas N Acetylglucosamin Dan N Acetylmuramec Acid Saya Luas Juga Ngapalin Ini Sekarang N Acetylglucosamin Dan Acetylmuramec Acid Ini Peptidoglican Ini Contohnya Beta Lactam Mode Of Action Dia Menyerang Dinding Sel Bakteri Jadi Antibiotiknya Seperti ini Octatilin Astreona Monobactam Zevalos Glorin Pokoknya Ini Dia Akan Menyerang Dinding Sel Bakteri Sehingga Nanti Produk Bakteri Tidak Bisa Memproduksi Dinding Sel Jadi Dinding Sel Ruta Bakterinya Mati Sama Glicopeptid Untuk Mode Of Action Sama Pantomisin Sama Itu Adalah Untuk Dinding Sel Bakteri Kemudian Untuk Aminoglicoside Ini Untuk Ribosum Ribosum Itu Buat Apa Ada Yang Tau Ribosum Itu Fungsinya Buat Sintesis Dia Membaca Menterjemahkan Apa Namanya DNA Jadi Nanti Metabolismenya Akan Terganggu Metabolismenya Akan Terganggu Contoh Antibiotiknya Tanamisin Amikasin Bentamisin Itu Komonya Sinsin Aminoglicoside Kemudian MLSK Ini Dia Mode Of Actionnya Sama Mode Of Actionnya Sama Dia Menghambat Sintesis Protein Pada Ribosum Ada Eritomisin Ada Antibiotiknya Seperti ini Kemudian Terakhir Quinolone Nanti saya jelaskan Penggunaan Antibiotik Ini Hanya Pengetahuan Quinolone Dia Menghambatnya Adalah Menghambat Replikasi DNA DNA Tidak Bisa Replikasi Contohnya Ada Pluropuinolone Ada Siprofoxacin Saya hafalnya Siprofoxacin Yang lain Aneh Di telinga saya Umumnya Saya pakai Siprofoxacin Oke ya Ini Apa ini Rangkumannya Rangkumannya Ada Aminoglicoside Ada Beta Lactam Beta Lactam Yang kalian terkenal Sama Negri Copeptid Ini sama-sama Menyerang Dinding Cale Quinolone Sama MLS Itu untuk Ribosome Quinolone Itu Dia menyerang DNA Oke Kita Masuk ke Metode Metode uji Pelan-pelan ya Antimikobia Susentimilitas Jadi yang paling tepat Uji antibakteri itu Adalah Bukan uji sensitivitas Atau uji resistensi Yang paling tepat Adalah uji Kepekaan Ya Kepekaan bakteri Terhadap antibiotik Apakah bakteri itu Resisten Sensitive Atau Intermediate Metode yang dipakai Adalah Gribie Bower Kalau yang Phytex itu Pakai MIC Minimal Evatory Percentration Jadi Konsentrasi terendah Dia pakai Dilusi Kalau ini Difusi Mau cakram Disumuran Pakai Difusi Itu nanti Disantibiotik Nanti Saya jelaskan Di belakang Difusi Bukan Dilusi Kalau dilusi Diencerkan Yang pertama Ini adalah Quality controlnya Kulturnya Penyimpanannya Dan sebagainya Sudah ada di situ Kemudian Antibiotik disk Konsentrasinya Yang beras Sudah dengan TLSI Limpi ke laboratorium Standard Institute Bisa dicek di online Bisa di download juga Bukunya Setiap tahun Diperbarui Kemudian Metodenya Ketebalan agarnya Agar yang dipakai Namanya MHA Standarnya MHA Muller Hilton Agar Pakai NA Tidak boleh Meskipun Bisa Tapi Tidak Boleh Kalau penitian-penitian Bukuk Pakai MHA Muller Hilton Agar NA Bisa Ada zonanya Tapi Tidak Tersandar Apakah Dia nanti Bisa Residen Tidak ada Panduannya Ya Harus Ada Panduannya Kemudian Ketebalan agarnya 4 Millimeter Tidak Boleh 4-6 Tidak Boleh terlalu Boleh terlalu Tipis Media yang Dibunakan Adalah MHA Muller Hilton Agar Konsentrasi Bakterinya Adalah 0,5 Megperlan Itu Setara Dengan 1,5 Kali 10 Pangkat 8 Sel Kemudian Suhu Inkubasinya 35 Plus Minus 2 35 36 37 34 35 Kemudian Kontrol Bakterinya ATCC Yang saya Bilang Tadi American Trap Calculation Ini kalau Membuat manual Manualnya Untuk Apa namanya Megperlan Anda bisa membuat Sendiri Megperlan Dari PACL2 Ditambah H2SO4 Konsentrasinya Segitu 1% 1,15 Nanti akan Kekeruh Seperti ini Keruh Seperti ini Keruh Seperti ini Mengindikasikan Bakterinya Sekitar 1,5 Lari 10 Pangkat Ini Medianya Ini Panduannya Jadi Media yang dipakai Adalah MHA Kemudian Megperlan 0,5 Inkubasinya 35 Plus Minus Untuk Disk Disk Difusi Itu 16-18 Jam Inkubasinya Standartnya Kemudian Untuk Satu Maksimum Untuk Disk Itu 6 Untuk Diameter 9-10 Biasanya Kalau di rumah sakit Tidak 6 Wakeh Ngunuyo Rapo Tidak 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 Karena Mereka Sudah Menganggap Bakterinya Resisten Bacanya Mereka Bisa Tapi Kalau Untuk Penelitian Saya Sarankan Pakai 6 Ini Adalah Tarang Bacanya Aja Ya Ini Ya Jadi Ini Agarnya MHA Setelah Itu Nanti Dikultur Bakteri Penuh Bakterinya Dikultur Penuh Boleh Dilubangi Kalau Mau Pakai Sumuran Dilubangi Penelitian Biasanya Dilubangi Terus Dikasih Ekstrak Apa Disini Terus Nanti Akan Ada Zona Sepertinya Ini Ini Namanya Metodenya Difusi Zat Antibiotik Yang Ada Disini Terdifus Kesana Terdifusi Terdifus Dia Nyebar Nyereplah Nyebar Kesana Sehingga Ini Zona Cernih Zona Cernih Ini Mengindikasikan Kalau Bakterinya Nggak Mampu Tumbuh Disini Makin Makin Lebar Makin Sensitif Makin Dekat Dengan Dengan Ekstrak Atau Dengan Antibiotik Menelukah Dia Semakin Resisten Recording In Progress Kok Baru Direkam Udah Mau Salah Saya Baru Derekam Yaudah Gapapa Kayak Gitu Ada Lagi Pertanyaan Siap Siapa dulu Siapa Banyak banget Ya Mau cowok Mau cempe Cempe Cowok Nama saya Madudin Ini Antimicrobial Suspectibility Testing Ini kan Ada dua Cara ya Cakram Sama sumuran Tadi Udah Dijelaskan Sebenar Sebenar Ada dua Yang pertama Adalah Difusi Yang kedua Adalah Difusi Yang difusi Ada dua Cakram Sama Sumuran Nanti Nanti saya jelaskan Sebenar saya lupa Saya tutup slide dulu ya Masih Madudin Pertanyaan ditunda dulu Sebentar Saya share Dulu Mana ya Oh my Mana ya PPT saya Rekensel dulu Saya online dulu ya Karena saya harus buka Journal saya Biar ada tau Share screen Oke ini kelihatan ya Oke Kelihatan ya Oke ini penelitian saya Sama mahasiswa Ini kayak kelas anda Tahun 2000 Berapa ya Lupa saya mas Pokoknya ini mahasiswa saya semua ini Ini Made Bunga Mbak Tusi Ini alihara mahasiswa Saya meneliti Infantil-infantil Buat ekstrak Dari semenjian tanaman Untuk faktor yang Dari isolasi bukaya Yang pat Oke Nah dia disini Sebentar Ini Nah ini Ini yang disebut sumuran tadi Sumuran itu zona Jadi nanti Bakterinya dilubangin Akterinya dilubangi Dikasih ekstrak Atau Tidak dilubangi Tapi ditempelin Dis Ini difusi namanya Sama-sama difusi Bisa ditempelin Cakram Bisa dilubangi Ada dua ya Kemudian yang dilusi Itu kayak metode Vitex Dicampur Contohnya Oh gak ada disini Berarti di jurnal satunya Sebenarnya Sebenarnya Aduh Bisa di Nah ini Ini Nah ini Pakai Mikrowell Kalau di Vitex Dia sudah punya alat khusus Ya Ini media Lubang Elisa Elisa Tau ya Nah Mikrowell plate Lubang-lubang ini Sudah ada bakterinya Sudah ada medianya Terus ada ekstraknya Dicampur Nanti diinfubasi Terus akan perubahan warna Berarti yang Nomor tiga ini Dia gak tumbuh semua Ini yang nomor empat Gak tumbuh Nomor tiga gak tumbuh Ini konsentrasinya Beda-beda Ini namanya Apa namanya Dilusi Diencerkan Dicampur Kalau difusi Kayak tadi Di Ini dulu Ini gak ada ya Contoh tamparnya ya Ada ya Ada Di sini Yang ini Dimasukkan ke sini Ekstraknya Nanti zona ini Menunjukkan Kalau bakterinya Gak mau Terus pertanyaannya Apa tadi Tadi kurang Kurang jelas aja Terkait Uji kepekaan Tadi baru dijelaskan Cakramnya saja Sumurannya belum dijelaskan Oh iya Sorry ya Sama Terima kasih